Nah ini kasus baru lagi Orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir Orang kafir tidak boleh mewarisi orang islam Nah ibu ente non muslim Ente tidak boleh sepeser pun mengambil warisan dari dia Terima kasih Sama kan itu kan wasiat Tidak sah Karena ade ente kan berarti ahli waris Betul kan ade ente ahli waris Tidak boleh menerima wasiat Dia menerima hukum Dia menerima bagian dari jatah perwari Perwasi perwarisan Yang boleh menerima wasiat Yang diluar dari 25 orang itu tadi Ini kalau aku mati Kandang kambing sebelah rumah itu Kandang kambing Beserta isinya Jangan berhenti dulu baru koma Kandang kambing sebelah rumah itu Beserta isinya Rupanya isinya ada seribu ekor kambing Tolong kasihkan kepada ade angkatmu Nah itu dia Ade angkat kan gak dapat warisan Pertama kan Wah dapat dia Dihitung dulu Gak bisa dapat dulu Dihitung dulu Seribu ekor kambing yang dalam kandang kambing itu Itu mencapai Sepertiga dari seluruh harta warisan Atau tidak Atau melebihi Kalau melebihi dari Sepertiga Kurangi Sepertiga saja Jadi misalnya Seribu ekor kambing itu Ternyata itu adalah Seperdua warisan Enggak Enggak boleh Enggak boleh Seribu ekor itu Hitung hanya menjadi Seperti Sepertiga Karena warisan Ter Apa Wasiat terbanyak Hanya boleh Satu per Tiga Lebih dari itu Tidak boleh Merugikan yang berhak Menerima Wari Warisan Bagaimana kalau ahli waris Hanya anak angkat Hartanya diambil oleh Baitul Muslimin Anak angkat diberi Sesuai dengan Wa idha hadharul kismata Ulul kurba Awil awil yatama Wal masakin Kalau ketika Pembagian harta warisan Ada ulul kurba Orang-orang yang Dekat-dekat Yang bukan menerima Wari Warisan Contohnya apa Cucu laki-laki Dari anak perempuan Nah itu contoh yang Saya katakan tadi Itu zawil arham Namanya Tidak termasuk Dalam 25 ahli Waris Hadir dia dalam Pembagian harta warisan Kasihlah Sekadar mereka Sagu hati Kita orang Malaysia Paling banyak Cuma sepertiga saja Dua pertiganya Masukkan ke Baitul Mal Muslimin Makanya Setiap masjid Kalau bisa Punya Baitul Mal Bukan hanya Punya Panitia Zakat Tapi punya Baitul Mal Untuk apa Harta itu Untuk kepentingan Kaum Muslimin Boleh untuk Bangunan-bangunan Boleh Boleh untuk Manusia Boleh untuk Bangun Boleh untuk Bangunan Yang penting Kepentingan Kaum Muslimin Hadisnya mana Kata Rasulullah Saya menjadi Ahli waris Bagi mereka Yang tidak punya Ahli Waris Saya Kata Rasulullah Itu berarti Rasul dan Institusi Kerasulan Apa Institusi Kerasulan Masjid Dan Baitul Mal Negara Masjid Dan Baitul Mal Gak boleh Diambil Untuk membangun Fabrik SMK Gak boleh Ini yang Harus Dimengerti Ya Kira-kira Seperti itu Wallahualam Nah Ini kasus Baru lagi Orang muslim Tidak boleh Mewarisi Orang kafir Orang kafir Tidak boleh Mewarisi Orang islam Nah Ibu ente Non muslim Ya Ente Tidak boleh Sepeser pun Mengambil warisan Dari dia Gitu loh Dan tidak Dibawa juga Ke Baitul Baitul Mal muslimin Kasih tau Pengurus Gereja Ini ada Harta Dari ibu saya Dan kami Orang islam Tidak boleh Menerima Warisan Dari ibu saya Yang nasrani Silahkan Monggo Eh Kalau cuma Sekadar Angkong Sepeda Sama Honda Bit Mungkin Ente Tidak tertarik Tapi warisannya Seribu Hektar Kubun Sawit Meniti Elior Tidak Tetap Jangan tergoda Nabi yang mengatakan Tidak boleh Tidak boleh Seorang muslim Menerima warisan Dari Non muslim Tetapi Kalau begitu Berlaku Yang tadi dia katakan Dia memberi hibah Misalnya Ini untuk kau Ini untuk kau Ambil Bukan atas nama Wari Warisan Atas nama Wasi Wasiat Cukup dimengerti ya Abang dengar ya Cukup dimengerti ya Tadi Jadi dia bukan warisan itu Maka wasiat tadi Silahkan Ini wasiat Mobil itu untuk kau Ini untuk dia Sudah ambil Bukan sebagai warisan Lebih dari itu Serahkan kepada Sebentar Sebentar Redaksinya Biar lengkap Jadi gak diulang-ulangi Jadi lengkap Semuanya langsung Diceritakan lengkap Supaya Tidak berulang-ulang Bagaimana Gimana Pertanyaannya Pertanyaannya Setelah Ibumu meninggal Adikmu kan Masih Kristen Ya dia berhak Karena itu Wasiat dari Ibunya Begitu sudah Islam Balikkan lagi Gak usah Sudah jadi harta dia Kok Makanya saya bilang Tadi datanya Harus lengkap Kalau gak lengkap Kacau Cukup difahami ya Cukup difahami ya Yang gak boleh Mewarisi itu Segala macam Begitu dia mati Keadaannya Islam atau Kristen Gitu loh Bahkan seluruh harta itu Boleh untuk dia Kalau memang Ente cuma Dua beradik Misalnya gitu ya Kalau memang Yang lain yang besar-besar Semuanya muslim Ya sudah harta itu Semua untuk adik Ente Sampai sini Dia masuk Islam Kembalikan Ya gak usah Sudah jadi milik dia Terus Ente dibagi Misalnya Dikasihnya sedikit Rumah itu Bagian terasnya Dikasihnya untuk Ente Ya ambil Gak apa-apa Cukup jelas ya Nah Jadi dalam perwarisan itu Memang harus lengkap Datanya Harus lengkap Masih ada dua menit Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih